Program SIDAK yang perdana untuk Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Provinsi Banten, Partai PKS tentunya, Kang Sanuji Pintamarta, SITS. Dan Partai Keadilan tidak lolos threshold, berubahlah, melanjutkan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Bergabung di PKS tahun 2000, ya PKS tahun 2000, 2000 sampai 2023, di PKS 23 tahun. Wali Kota, saya yang tercinta Bapak Haji Eli Agustian, SESAM. Wali Kota kita bermitra, saya menemani beliau, mendukung, membantu beliau, Wakil Wali Kota, membantu Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon, kali ini berada di rumah kediaman Bapak Wakil Wali Kota, Ciregon, Bapak Sanuji Pintamarta. Dalam acara yang perdana, silak seputar informasi dunia politik. Kali ini menghadirkan narasumber Bapak Sanuji Pintamarta, SIP NIP, sebagai Ketua MPW PKS Banten. Dengan tema, mengukir jejak karir politik, Bapak Sanuji Pintamarta di Partai PKS. Sahabat Lugas TV, tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita. Dan sekaligus, primred Lugas TV yang tidak asing lagi. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, pagi hari ini, bendung dan gerimis dikit-dikit lah. Di rumah dinas kediaman, ketua, kalau rumah dinas tentunya Bapak Wakil Wali Kota, Ciregon. Tapi saat ini kita punya program di Lugas TV, yaitu SIDAK, seputar informasi dunia politik. Tentunya saat ini saya mau bertanya terkait karir politik daripada Bapak Haji Sanuji Pintamarta, yaitu sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai PKS Provinsi Banten. Apa kabar, Kang Hadi? Baik, Kang Hadi. Wah, luar biasa pagi-pagi sudah kita grebek ini, Kang Hadi. Program SIDAK yang perdana untuk Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Provinsi Banten, Partai PKS tentunya, Kang Sanuji Pintamarta, SIPIP. Untuk pertama sebelum saya kasih pertanyaan tentang dunia politik, silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Sahabat pemirsa Lugas TV yang tercinta, Lugas TV keren. Sehat semua ya. Oke, Kang Hadi, kita santai lah nih, tapi walaupun agak-agak panas nanti kan, tapi bendung juga nih, Kang Hadi. Ketua MPW Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Provinsi Banten, sejak kapan menjadi posisi MPW dan apa tugas sebagai MPW? Ya, Majelis Pertimbangan Wilayah sudah satu tahun, memberikan masukan saran pertimbangan kepada DPW, pengurus harian. Ketua Sekretaris Bantuan. Beda-beda tipis penasehat. Ya, kira-kira. Ya, begitulah. Baru satu tahun, Kang Hadi. Fungsi tugasnya hanya memberikan nasihat kepada pengurus daripada... Termasuk juga kajian. Kajian-kajian. Ada Dewan Pakar, itu koordinasinya dengan MPW. Kita punya Dewan Pakar, koordinasinya dengan MPW. Oke. Kajian-kajian ya. Bisa nggak Kang Hadi menceritakan awal mulai bergabung di Partai PKS dari kapan? Saya bergabung di PKS sejak 1998. PKS berdiri tahun berapa? Jadi bergabung di Partai Keadilan. Dulu Partai Keadilan? Partai Keadilan 98. Kemudian Partai Keadilan tidak lolos threshold. Ya. Berubahlah, melanjutkan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Hanya nambahin Sejahtera-nya aja ya. Artinya kemarin nggak lolos karena nggak ada Sejahtera kan? Dan pendirinya sebagian adalah dari Partai Keadilan. Jadi saya bergabung lanjut. Jadi saya bergabung dalam Partai Politik sejak 1998. Bergabung di PKS tahun 2000. PKS tahun 2000 sampai 2023. Di PKS 23 tahun. Oke. 2004 sudah Dewan? 99. 99 sudah Dewan? 99 saya Dewan. Atas nama Partai Keadilan. Oke. Di tingkat Kaupaten Kota? DPRD, Kaupaten Lebak. Di Lebak? Provinsi Banten di Lebak ya. Satu periode? Dua periode di sana. Di Kaupaten Lebak? 99 2004, 2004, 2009. Oke. 2009 ke? Ke Provinsi. Sampai 2014. Lanjut 2014 di Provinsi. Sampai 2019. 2019. 2019 saya jadi Ketua DPW. Oh, sempat menjadi di Gapuk Kedua DPW. Oh, hampir setahun. Bukan PLT? Bukan PJS? Bukan. Setahun saya menjadi Ketua DPW. Oh, sempat menduduki juga ya. Makanya baru setahun ini menjadi Ketua MPW. Ya. Oke, luar biasa. Biasa di luar. Kang Haji, kenapa sih milik partai PKS? Boleh nggak di cerita sedikit-sedikit? PKS ini dulu partainya anak-anak muda ya. Oke. Semangat reformasi. Orde baru panjang. Tapi perlu ada pelurusan. Perlu ada perbaikan. Perlu ada reformasi. Maka lahirlah gerakan reformasi. Anak-anak muda berkumpul. Ya kan? Anak-anak muda yang dari santri. Dari dakwah kampus. Ya kan? Berkumpul lah mereka. Kita ingin membangun satu partai. Yang Islam. Asas Islam. Ya kan? Partai yang berada di Indonesia. Nasional. Tapi juga Islam. Islam yang menasional. Jadi kita bangun partai itu. Anak-anak muda. Bergabung lah saya di situ. Kayaknya cocok. Ini partai membangun suasana religi. Dalam bingkai politik nasional. Luar biasa. Kalau zaman sekarang milenial. Ya. Waktu itu masih milenial. 29 tahun. Sekarang milenial plus. Itulah niat. Bahwa pada saat itu masih muda. Kang Haji memilih bergabung di partai PKS. Oke. 19 Maret lalu DPW PKS Provinsi Banting gelar apel siaga. Pemenangan 10 ribu kader. Ya ya. Siapa yang dijelaskan maksud dan tujuannya apa nih? Kang Haji. Jadi dulu pernah ada namanya kembara. 5 ribu kader PKS berkumpul dalam acara kembara. Itu tahun 2018. Ini Provinsi Banten ini ya? Provinsi Banten. Oke. Di Pandenglang. 5 ribu? 5 ribu. Dan di 5 ribu kita menyatakan tekad untuk membangun Banten. Menyatakan tekad untuk memberi kontribusi kepada Indonesia. Dan berdoa agar Partai Keadilan Sejahtera yang sudah sukses di legislatif. Punya kadernya masuk eksekutif. Oke. Dengan doa itu Alhamdulillah pecah telor. PKS punya wakil wali kota Cilega. Siap. Kita ngumpul lagi yuk. 10 ribu orang. Kita berdoa. Agar ketua DPW. Pak Gembong jadi gubernur. Dan ketua MPW. Ketua DPW Pak Gembong jadi gubernur. Tekadnya memang kemarin 10 ribu itu doa. Aranya ke sana Pak Gembong. Oke. Ketua DPW. Tapi ternyata momentumnya. Dengan Pak Anies Baswedan. Jadi 10 ribu digeser waktunya. Kesiapan Pak Anies. Jadi sekaligus menguatkan keputusan DPW yang dukung Pak Anies. Banten siap memenangkan Anies. Juga siap memenang. PKS menang di Banten. Anies menang. Bersama partai koalisi. Dan Pak Gembong jadi gubernur. Begitu kira-kira. Artinya pada tahun yang 2019 5 ribu kader. 2018 5 ribu kader. 2018 5 ribu kader. Dan ini 10 ribu kader. Dengan membawa secara nasional. Bapak Anies. Untuk memenangkan di Provinsi Banten. Dan membawa ketua DPW Pak Gembong. Maju sebagai gubernur. Dan wakil wali kota Ceregon naik tangga atau gimana itu? Belum. Belum. Kan baru satu periode. Masih diamanahkan oleh partai mu. Sahabat LugasTV. Kalau saya unggit-unggit terkait. Tapi. Jangan. Oke. Pancingannya. Oh iya. LogasTV udah mantep. 10 ribu kader. Bayangkan 8 kabupaten kota di Provinsi Banten ini. Artinya. Kalau kita bagikan 1200 kader per kabupaten kota. Wow. Celegon. 1000 kader PKS. 8 kecamatan. Artinya ada. Kurang lebih 120 juga. Kadir PKS di Kecamatan. Luar biasa strateginya. Perkembangan PKS di Provinsi Banten dari awal sampai saat ini menurun atau meningkat? Menurut pandangan Kang Haji. Meningkat. Meningkat. Sampai saat ini kalau gak salah. Tapi ada pasang surutnya. Tapi kalau bilang pasang surut gitu ya. Jadi artinya tetap. Kalau ditarik lurus dia terus meningkat. Walaupun ada turunnya. Tapi dia naik lagi gitu. Kalau tidak salah. Kursi di Provinsi 11. 11 ya. Setara dengan Partai Golkar. Iya. Wow. Luar biasa. Oke. Aktif di dunia maya. Kang Haji. Iya. Mungkin dari dulu. Iya. Tapi saat ini semakin aktif lagi nih. Mungkin timnya. Media sosial. Media sosial. Oke. Sebagai wakil wali kota Ceregon. Sebagai apa pejabat publik. Apakah ini modal untuk 2024? Sebagai orang politik. Kader partai. Politisi. Orang politik. Dia harus menyiapkan diri terus. Menerima amanah partai. Dan menerima amanah rakyat. Jadi posisinya harus menyiapkan diri terus. Oke. Masuk menjadi pejabat publik. Siap. Masuk di legislatif. Siap. Mundur. Ngurus partai. Siap. Gitu ya. Kembali basic ke masyarakat. Siap. Jadi kita. Sebagai kader partai politik. Kader partai. Kader bangsa. Harus siap dimana aja. Dan kita menyiapkan diri. Salah satu menyiapkan diri yang paling penting adalah. Kita bersama rakyat. Makanya PKS sekarang judulnya. Menang bersama rakyat. Jadi tetap basisnya adalah gak boleh menjauh daerah. Jadi saya senang bersama masyarakat gitu sebenarnya. Oh. Senang. Kang Aji. Di baju Kang Aji. Selangkini ada. Pelayan rakyat. PKS Pelayan rakyat. Boleh dong sedikit diceritakan ke sahabat-sahabat ini. Ini dikutip dari misinya PKS. Misinya PKS. Sampai 2026. Terdepan. Partai yang terdepan dalam melaini rakyat dan membela NKRI. Jadi dua kata. Melaini rakyat dan membela NKRI. Mem. Membela rakyat. Dan. Melayani rakyat dan membela NKRI. Melaini rakyat dan membela NKRI. Luar biasa. Itu PC nasional? Ya. PC nasional 5 tahunan. Luar biasa. Oke. Prolen kursi di DPRT Banten kalau enggak salah nih. Gerindra A16 kursi. PDIP 13. Golkar 11 kursi. Berkarya 1 kursi. PKS 11 kursi. Kembali kecelekun nih. Berkarya 4 kursi. PKS 4 kursi. Kalau di Provinsi 11 kursi. Selang 1. Tapi udah kesepakatan itu ya Pak Kang Aji ya. Kenapa? Yang diomonginnya PKS berkarya. Gak artinya secara ininya di Provinsi itu. Partai berkarya itu satu kursi Kang Aji. PKS ada 11. Di Celegon. PKS sama berkarya dalam. Artinya sudah kesepakatan bahwa Kang Aji untuk 02. Kayak kira gitu ya. Kang Aji. Jauh-jauh waris sudah nanti. Berbicara milenial. Haa. Menarik. Sasaran empuk bagi semua partai. Termasuk PKS. Tadi Kang Aji sudah menceritakan bahwa niat masuk ke PKS itu karena masih generasi muda saat itu. Masih milenial masuk ya. Pertanyaan saya. Begitu seksi milenial ini direbut oleh semua partai. Apakah pandangan Kang Aji terkait milenial ini? Ya. Mengapa kita merubah lambang partai? Lambang partai yang mengembang. Kurang lebih dua tahun ya? Dari yang lama. Gedubah yang baru. Ini lebih ke arah milenial. Partai ini punya komitmen untuk terus membangun hubungan dengan generasi muda. Partai yang harus merangkul milenial, merangkul anak muda. Makanya lambangnya. Dengan satu warna? Ya, oranye. Lebih pres, lebih ser. Termasuk kursi kita tadi. Karena milenial ini harapan masa depan. Kadangan kita ke depannya. Harus kita dekati betul, kita ajak, kita dengar. Apa harapan mereka? Jangan sampai mereka apolitik. Mereka nggak mau dipolitik, nggak peduli. Jadi, kalau orang sudah nggak mau politik, artinya nggak peduli kepada nasib bangsa. Karena nasib bangsa salah satunya, posisi di atas itu adalah para pemimpin politik. Gubernur, bupati, wali kota, presiden itu pemimpin politik yang dipilih. Mereka nanti akan jadi cadangan-cadangan pemimpin. Kalau mereka nggak mau politik, mereka masuk dari mana? Maka, mereka harus masuk di politik. Dan partai politik harus meyakinkan kepada milenial bahwa ini partainya bisa dipercaya. Jadi, partainya bisa dipercaya oleh milenial. Kalau partainya nggak bisa dipercaya, waduh kita kehilangan nanti partai mana? Regenerasinya kan milenial. Jadi, harus betul-betul diperhatikan nih milenial kita. Partai politik harus mendekat ke milenial. Harus tidak boleh ego dia. Milenial kita berharap tidak apolitik mau masuk ke politik. Partai politik mau juga merendah. Oke. Mungkin ke depan ini saya akan mengundang ketua DPD ya. Kota Celegonnya PKS. Tapi dari kacamata ketua MPW Provinsi Banten PKS. Target untuk anggota legislatif di bicara internal mungkin Kang Haji tahu lah. Berapa kursi target ini? Sekarang empat. Disampaikan kan nih? Nggak, kan ada niatan ini. Optimis harusnya. Ya, partai sudah memutuskan. Kita bisa berharap publik Celegon mempercaya kita, kita bisa dapat 12 kursi. Wow, luar biasa. 12 kursi. Dengan milenial? Mudah-mudahan grimis ini makna. Luar biasa. Oke, Kang Haji. Senyum khas sebagai sebagian publik menilai. Kang Haji senyum, ketawa, ya. Bikin tahu juga juga Steven, ingin tahu nih. Apakah selama berpolitik seperti senyum ini? Ya, kita, para politisi, pemimpin di dunia politik, pemimpin publik, pemimpin negara, nggak boleh memperlihatkan kesulitan, kesedihan kepada masyarakat. Ya, masyarakat ada banyak kesulitan, banyak problem masyarakat, persoalan di masyarakat. Kemudian para pemimpinnya memperlihatkan juga. Gitu kan, kita harus meyakinkan mereka. Harus mendorong mereka. Ayo, kita bisa. Optimis gitu. Walaupun tentu problematika, persoalan banyak. Tapi terus kita tutup lah. Jangan kita sampaikan ke publik itu urusan kita. Mampu menangani persoalan-persoalan internal kita, persoalan domestik kita, kadang-kadang juga persoalan keluarga. Kita sebagai manusia ada. Tapi itu nggak boleh sebagai pejabat publik dibawa ke rana publik. Publik harus mendapatkan sentuhan kebahagiaan, kemesraan, kehangatan, gitu. Senyum yang cerah dari para pemimpinnya. Oh, luar biasa. Ayo, Bang Badia, kalau ketemu kan senyum terus. Tapi kan, Kang Haji nggak tahu saya pemarah juga. Tapi ini menjadi pantauan publik. Kang Haji, jujur, seorang wakil wali kota. Selalu aktif di media sosial. Dan pantauan kita di pemberitaan online apapun, jarang terpantau emosi marah, gitu. Pertanyaan kita, apakah ini dilakukan juga di dalam rumah tangga? Atau di partai? Bisa lah berbagi cerita nih, Kang Haji, gitu ya. Ya, sebagai manusia kita, bukan yang sempurna ya. Itu kadang ada salahnya. Apa karena background Pak Ustadz? Saya begini, jadi kalau marah itu, saya berapa kali merenung. Kalau kita marah, kemudian energi kita habis. Energi kita setak. Kadang-kadang kalau kita marah sama istri, itu bisa tiga hari itu nggak produktif. Jadi rugilah kita gitu ya. Jadi kita mesti memanajemen emosi kita, karena kita rugi. Waktu terbatas, kadang kita banyak terhambat. Kita marah sama orang juga, rugi. Gitu ya. Waktu kita sangat terbatas lah, nggak ada waktunya untuk marah. Nggak semua orang juga suka sama kita. Nggak semua orang 100% puas sama kita, gitu kan. Ada yang kritik, sarana, sehat, ngebully, ya jangan marah. Udah lah, gitu ya. Cari yang enak aja, cari yang enjoy aja. Cari yang nikmat aja, gitu ya. Luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini, saya akan menunjukkan foto. Sosok foto, dan mungkin Kang Haji bisa memberikan pandangan terkait sosok foto yang saya tunjukkan ke Kang Haji. Ada 20 foto di Kang Haji. Banyak benar. Oke ya. Yang pertama. Wah, guru saya Masya Allah. Allahu Yarham. Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Al-Makum. Pendiri Partai Keadilan Sejahtera. Guru yang sangat bersahaja. Ilmunya luar biasa. Belum dokter, tapi kualitas bicaranya dokter. Ada kenangan terkait Al-Wahum. Jadi pada pemilu 2004, saya dipanggil. Oh. Saya ketua DPD waktu itu. Nih, saya kasih doang nih. 30 juta. Ketua DPD di Kabupaten Lebar? Ya. Dipanggil sama beliau di rumahnya nih. Saya kasih 30 juta. Jadi motor 15 nggak? Saya kan mikir cepat. Wah, 30 juta jadi motor 15. Jadi, udah begitu aja saya jawab. Jadi. Akhirnya kader-kader PKS, saya kasih subsidi DP. Jadi, mau nggak nih beli motor? DP-nya dari saya. Dua juta per orang. Motornya motor kamu. DP-nya dari saya. Tapi yang ngeredit kamu ya, kader. Siop, siop gitu kan. Tapi saya pinjam sebulan. Begitu motor cair, saya pinjam sebulan buat kampanye. Dibagi ke lapangan. Jadi, adalah kurang lebih 10 gitu. 15. 15 itu ya? 15. Cuman ada yang setelah sebulan dipakai, ada yang masih utuh bagus. Ada yang udah bojron. Itulah di situ. Dia ngasih itu dia. Ngasih tantangan begitu. Cepat ngasih tantangannya. Artinya ada kenangan. Oke, yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah ampunin semua dosanya beliau. Ya Allah. Kan nggak sih? Guru saya juga ya. Mungkin saat ini. Sudah almarhum juga ya. Ya, guru saya. Perjalanan hidup ya. Tiap orang. Kita tidak tahu perjalanannya kemana. Apakah tetap bersama. Tapi ya bersama dalam anak bangsa. Bersama-sama dalam membangun bangsa. Beda organisasi akhirnya. Awalnya sama. Saya Yusuf Sependi. Kemudian beliau. Almarhum Pak, Yusuf Sependi. Kemudian berbeda organisasi. Artinya pendiri PKF. Ya, guru saya lah. Oke, yang berikutnya. Oke. Hoi, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Beliau lah yang berjasa mendorong saya mengantarkan saya sebagai calon wakil wali kota. Wah, jadi beliau lah, beliau lah. Jadi ada kenangan ya. Kenangan, cerita lagi. Nggak nganti kenangan ini. Jadi beliau yang merekomendasikan, mendorong, menyemang hati saya. Ayo maju, ambil. Pada saat itu posisinya apa tuh? Saya ketua partai. Enggak. Beliau ini udah ketua. Ketua wilayah Banjabar. Jadi ada ketua DPP membawahi wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat. Oke. Tiga provinsi. Beliau ketuanya. Ketuanya. Mendorong Kang Haji Maju sebagai wakil wali kota. Berkali-kali rapat menyemang hatinya. Doa beliau lah saya bisa terpilih. Salam untuk Presiden Partai Kadang Sejahtera. Jempol dua, kalau perlu jempol empat untuk Presiden saya. Mungkin ini lebih menarik. Bapak Anies Baswedan ya. Pertemuan pertama kali. Oke, menarik ini. Jadi ada di Silagon tuh sahabat saya namanya Bu Nur Badriah yang menulis buku. Dia menulis buku. Punya tim yang apa aja materinya, temanya bisa ditulis dalam bentuk buku. Kapan-kapan saya sarankan diundang. Oke, siap. Bu Nur Badriah. Jadi punya tim yang apa aja bisa dibuat buku gitu. Orang cerita-cerita jadi buku. Oh yang kemarin saya minta konfirmasi ke... Itu profesor ya, bukan? Enggak, Bu Nur Badriah. Oke, siap. Nah, kata Bu Nur, tulis buku Pak Wakil. Saya bantu nulis. Pak Wakil nulis buku. Cerita, dia bantu menuliskan. Jadilah buku pengantarnya Pak Anies. Nah, nanti setelah pengantar Pak Anies, serahkan bukunya ke Pak Anies. Diajaklah sama beliau ketemu sama Pak Anies di pendopo gunung. Setelah selesai buku, disitulah awal pertemuan. Iya, jadi segitulah mulai kenalnya itu. Kemarin, eh, buku saya dulu. Oh iya, ini Pak Wakil Walikotacilaga. Jadi sejak ini sekarang. Pada saat itu masih gubernur ya? Masih gubernur. Masih gubernur DKI. Apa respon ke ngaji beliau sosok daripada Ars Baswadis? Dulu pernah saya membaca, apa namanya, tulisan beliau ketika ujian doktoral. Saya baca ya. Disertasinya menarik memang. Dalam ini cerdas, menarik, humble. Kecerdasan luar biasa. Dan pergawalan internasionalnya saya kira bagus. Oke, artinya keputusan... Dan Jakarta sekarang lebih keren sama beliau. Kalaupun ada suara mirip, itu sah-sah saja. Iya, masalah gitu. Tapi kalau disurvei, orang Jakarta sekarang secara umum mempriapresiasi. Oke. Artinya, tepat keputusan daripada parte PKS untuk memilih, membawa dia menjadi sukses membangun Jakarta. Oke. Tolak ukurnya itu. Oke, yang berikutnya. Mungkin sahabat. Iya, sahabat ini. Jawara. Kalau jawara laki-laki, ini jawari. Ini jawari. Jawari di Cilegon. Sama-sama ketua MPW. Tapi dia DPD. Iya, beliau ketua MPD. Tapi di kota Cilegon. Belajah Nuratul Uyun. Sahabat. Juga sekaligus mitra. Karena di Legis Latif. Dalam banyak hal saya berguru juga sama beliau. Karena beliau asli Cilegon. Lahir di Cilegon. Keluarga besar Cilegon. Jadi, memahami betul kondisi Cilegon. Saya kadang-kadang banyak berdiskusi, mendapatkan masukan. Tentang bagaimana Cilegon. A dari A sampai Z. Jadi, Bu Haji Nuratul Uyun saya kira politisi yang luar biasa. Luar biasa. Oke. Tadi saya di perjalanan mengingat satu lagi nih. Makanya saya tidak cetak. Hebat. Tidak gak sih? Fotonya lalu. Guru saya. Bapak Doktor K. Haji Jazuli Juwaini. Oke. Banyak kenangan. Iya, banyak kenangan lah. Kalau salah saya diomelin. Oke ya? Kalau salah saya, kalau hubungan saya dengan rakyat kurang bagus, saya diomelin. Pernah, saya diomelin juga, Pak Wakil harus bersama Pak Wali Kota. Pak Wakil harus mendukung Pak Wali Kota. Iya. Tuntaskan dulu bersama Pak Wali. Pak Wakil harus tahu diri. Posisi Wakil, menemani, membantu, mendukung Pak Wali Kota. Dia negor. Eh, gak boleh. Jalan sendiri. Silahkan negor, kasih masukan, Kak Kang. Siap nanti 2024 nih. Baca Juli. Pancingan. Oke, yang terakhir. Kang Adi. Wali Kota, saya yang tercinta, Bapak Haji Eli Agustian, S.H.M.H. Wali Kota kita bermitra. Saya menemani beliau, mendukung, membantu beliau. Wakil Wali Kota, membantu Pak Wali Kota. Walaupun ada di media sosial hubungan yang tidak baik, apa segala macam. Dari kesempatan ini mungkin, Kak Haji bisa menyampaikan. Kita berbeda dalam banyak hal, tapi juga bersatu dalam banyak hal. Jadi itulah BNK Tunggal Ika. Semua orang tidak bisa disatukan. Pertama, kita beda background, beda latar belakang, beda partai. Tentu ada perbedaan-perbedaan. Tapi kita punya titik temu, dalam hal membangun Cilegon, kita bersama mempunyai titik temu. Dan harus tahu posisi, saya wakil Wali Kota beliau. Wali Kota, ya. Tidak boleh ada kepimpinan ganda di Cilegon. Tidak boleh ada orang bilang matahari kembar. Tidak boleh. Tetap satu pemimpinnya, satu Wali Kota-nya. Satu komandannya, satu komando. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan diberkara sama Dwan. Oke, sahabat Dukat TV. Mungkin yang terakhir. Kak Gaji, memberikan semangat, kata-kata semangat kepada 10.000 kader PKS. Wahai keluarga besar PKS, pengurus, kader, anggota, sesepuh, simpatisan. Mari kita bangga berada di partai politik. Karena partai politik ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi lehar, legal partai politik itu sah. Dia berkontribusi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih-lebih partai politik bertugas memimpin Indonesia, melayani rakyat, membangun Indonesia, memimpin sektor-sektor lainnya. Jadi kita berada dalam satu urusan bidang sektor yang sangat strategis untuk Indonesia. Jadi kita bisa memperbaiki Indonesia, melayani Indonesia, merubah Indonesia, membangun cita-cita Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kita harus bangga berada di partai politik. Lebih-lebih PKS, partai yang hasil dari reformasi, yang sekarang sangat konsisten, komit, berjuang untuk rakyat, menang bersama rakyat, menjadi pelayan-pelayan bangga lah. Pemimpin kita, Dr. Salim, anggota legislatif kita bekerja luar biasa, walaupun kita oposisi, tetap kita oposisi yang menjaga konstruktif Indonesia, menjaga situasi Indonesia, tetap kondusif, tetap aman. Begitu. Jadi kita harus bangga dan semangat melayani Indonesia, semangat membela Indonesia, semangat lain nilai, dan juga semangat memenangkan PKS 2024. To be number one. Oke, terima kasih, sahabat. Bagas TV keren. Dimanapun Anda berada, sebelum ditutup Pak Blankot, inilah program kita di kontentasi dunia politik, kita membuka program Sidak, seputar informasi dunia politik, bisa kita sidak ke lokasi, ke rumah pemenangan, bisa ke rumah kediaman, atau dimanapun, bisa ke kantor studio juga. Bisa ke posko-posko ya. Bisa ke posko-posko, namanya Sidak. Oke, terima kasih sekali lagi Kang San Uji Pintabatka, sebagai ketua majelis pertimbangan wilayah PKS Provinsi Banten. Saat ini saya serahkan kepada Pak Blankot. Terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di pagi hari ini. Semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Disini Pak Blankot hanya menangkap beberapa berang merah. Bapak San Uji Penta Marta, politisi yang gak pernah tegang depan kamera, dan menjawab selalu mengalir dengan tawanya. PKS Partai Anak Muda yang dari Yus. PKS dengan misinya melayani dan membela rakyat. Mungkin warna baju partai bisa beda-beda warnanya. Namun melayani dan membela rakyat harus jadi benang merahnya. Sampai jumpa di session yang akan datang. Terima kasih. 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 Terima kasih.